Pada prinsipnya, sebenarnya kita juga mau, apa namanya, gak mau itu saya, apa namanya, kekuasa hukum. Cuman kan kebetulan saya punya keluarga besar, keluarga besar Manopo yang mereka juga kan pasti melihat gitu ya. Semua, apa namanya, tulisan-tulisan di Instagram gitu, jadi makanya mereka harus mengklarifikasikan gitu. Jadi kita, maksudnya memang kita kan gak semua orang, kita bisa harus minta suka gitu kan, kasih adat pro dan kontra. Nah kalau standarnya yang kontra, itu harus lebih jak gitu loh. Jangan, apa namanya, jangan tulisan-tulisannya itu yang bisa membuat anak kita jadi, apa namanya, ada rasa ketakutan gitu. Dia kan bekerja, dia pemain gitu, itu aja sih. Saya berharap ke depannya, jangan ada lagi lah, ya gitu ya kan, ancaman-ancaman tulisan-tulisan itu yang menyudutkan dia gitu. Karena kan orang luar kan gak tahu, yang tahu kan keluarga. Tahu anak kita tuh gimana kan kita yang tahu. Saya juga gak, pasti saya juga seorang tua, mau anak saya tuh yang baik. Itu aja sih. Bu berarti ini inisiatif ibu sendiri, bukan kemauan Amanda untuk? Kalau Amanda gak mau, dia memang dia gak suka, maksudnya ya sudah lah, legowo aja kalau orang Jawa bilang. Tapi kan saya sebagai ibunya, ya kak, pasti ada rasa khawatir. Tante, ancamannya selain yang tadi ada lagi gak sih, yang paling parah, tante? Paling parah. Aduh, saya ya mungkin ada ya, ada arsif yang tapi saya pikir gak penting, gak perlu aja. Cuman yang ini maksudnya ini gak tahu ditujukan ke Manda atau siapa, Atun itu siapa, kita gak ngerti ya kan. Gitu-itu aja sih, jadi ada, ada beberapa kali ya, mungkin kalian juga wartawan pasti lebih tahu lah. Tante, ancaman ini ngeganggu Amanda untuk kejalanan polisi syuting gak sih? Saya kalau masalah syuting, mungkin manajer yang tahu, karena dia yang selalu pantau dan saya juga pantau sih. Tapi kan untuk kegiatan dia di lokasi syuting, kan schedule semua manajernya. Tante kan apa-apa, aman, kan? Gimana? Kalau buat Manda sih aman, tapi dengan komentar-komentar postinger-postinger netizen yang buat Manda jadi draw, itu sangat disayangkan, karena sangat mengganggu. Kasian. Manda nya lagi berkarya, jadi kalau dibuat statement-statement yang gak benar, itu sangat mengganggu buat Manda. Pusing juga nanti ya, CTN-nya. Buat medisen, pergunakanlah sosmed yang bijak, yang baik, yang mendidik, gitu aja. Jadi intinya. Nah, di sini kan dia nulis, pengen gue bunuh tuh si Atun, tapi takut di penjara. Tidak kali ada akal emang tuh orang sai. Ini kita lihat, ini dari Yuyuno Nurbaya 7, 7-nya. Kemudian ada 989 tayangan, dan ini ada banyak komen, gitu. Nah, ini sudah diamati ya, gue. Diamati, dan per hari ini kami akan amati juga. Akan amati juga, bahkan tokoh pemuda Indonesia, WA saya tadi, ternyata beliau penggemar juga, gitu. Penggemar juga dari ikatan cinta ini, gitu. Jadi beliau kaget, ada apa. Nah, hal-hal yang seperti ini, kami akan amati postingannya. Kalau satu-dua kali terus, berarti ada niatan. Di hukum namanya minstria. Ada niat jahat, wanya harus kita terus-terus. Kalau itu kita anggap, akan mengganggu penyamanan aman bahwa, tentu kita akan ambil tindakan hukum. Itu satu poin. Poin yang kedua, terkait dengan fitnah, pencemaran, dan lain-lain. Kalau itu terjadi, ada yang merusak nama baik dia, ada yang mencemarkan nama baik dia, maka itu akan kami ambil tindakan hukum. Sepanjang hari ini, Amanda masih memaafkan. Ibu ya, masih memaafkan. Tapi ke depan, per hari ini, kami tidak akan toleransi lagi. Karena kami ingin Amanda menjadi seorang figur pekerja seni yang baik dan tidak diganggung. Sehingga diteruskan oleh Ibu. Sehingga diteruskan oleh Ibu.